Intro Selamat malam saudara, TVRI Stasiun Maluku hadir kembali menyampaikan informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Dewin Takailola. Beragam berita seliputan tim redaksi kami telah disiapkan untuk Anda di antaranya. Intro Kehilangan hak suara pada Pilkada Maluku, warga Oma Tuntut pemilihan ulang Pilgub Maluku. Pengumutan suara di kota Bula Kabupaten Seram bagian timur sempat diwarnai protes warga di sejumlah TPS. 217 tahanan rutan kehilangan hak suara di Pilgub Maluku. Intro Itulah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini yang akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Sedara ratusan warga desa Oma kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah kehilangan hak suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku kemarin. Karenanya mereka mendesak KPU untuk menyelenggarakan pemilihan ulang di desa itu agar mereka dapat menyampaikan hak pilih mereka. Pemilihan serentak kepala daerah 2018 ratusan warga negeri Oma di kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tidak bisa menyalurkan hak suaranya. Di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku. Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah Heri Patikawa menyatakan KPU Maluku harus melakukan pemilihan ulang di negeri Oma sehingga mereka dapat menyampaikan hak pilih sebagai warga negara. Dari 1.482 pemilih di sana, 500 diantaranya tidak dapat menyalurkan hak pilih mereka karena tidak memiliki undangan. Masyarakat, hak rakyat 500 lebih ini tidak terakomodir. Kalau bisa pemilihan ulang, kalau bisa pemerintah. Saya sangat setuju ada pemilihan ulang. Kenapa? Supaya hargailah hak rakyat. Negara ini besar karena rakyat. Saya ulangi, negara ini besar karena rakyat. Kita berdaulat karena rakyat. Terima kasih. Kristian Patinama, salah seorang warga Oma, menyebutkan dirinya tidak diberbolehkan mencoblos dengan menggunakan kartu keluarga. Harusnya sebagai warga negara dirinya dapat menyalurkan hak pilih tanpa dihalang-halangi. Kita juga bisa disarankan untuk dipilih lewat itu. Bisa pilih pakai kartu keluarga. Kok kenapa di sini? Kita cuma bilang ini bukan masalah yang perlu diangkat dari pemasalahan. Ini masalah yang kita bikin polisi kebijakan saja lah. Yang penting asal yang kita memanipulasiakan. Ini kebijakan karena kita selaku warga negara. Kita kalau harus selaku, kita punya aspirasi. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pasangan Bayloy unggul kelak di dua TPS di desa Oma. Yaitu TPS 1 dan 2 dengan meraih 716 suara. Dari Pulau Haruku, Fatahila Siam melaporkan. Pemungutan suara di Kota Bulau Kabupaten Seram Bagian Timur sempat diwarnai protes warga di sejumlah TPS. Pasalnya penyelenggara terlambat membagikan undangan kepada mereka. Beruntung masalah ini cepat diselesaikan pihak penyelenggara sehingga warga dapat menyalurkan hak pilih mereka. Sejak pagi warga di Kota Bulau Kabupaten Seram Bagian Timur mulai mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS masing-masing untuk melakukan pencoblosan. Pada awal pemungutan suara dimulai, suasana terpantau aman dan lancar. Warga terlihat antusias untuk menggunakan hak pilih mereka. Namun sekitar 1 jam pemungutan suara berlangsung terjadi aksi protes di sejumlah TPS diantaranya TPS 2 dan TPS 3 limumir. Warga yang belum mendapatkan formulir C6 atau undangan menyesalkan kinerja penyelenggara di tingkat TPS. Padahal nama mereka ada di daftar pemilih tetap. Petugas penyelenggara kemudian membawa undangan dan menyerahkannya kepada warga di TPS tersebut. Dengannya warga dapat menggunakan hak pilih mereka, sementara warga yang namanya tidak ada dalam DPT juga dilayani dengan syarat menggunakan KTP elektronik. Sementara itu ratusan personil Polres Seram Bagian Timur diterunkan untuk mengamankan TPS di daerah itu. Tim gabungan TNI Polri melakukan patroli di semua TPS di Kota Bulau. Dengan seluruh PAM TPS banyak, anggota kita yang di TPS saja ada 218. Kemudian yang kita siagakan, kemarin saya juga bersama dengan TNI juga kita siagakan sampai 70 personil kita untuk dipores SPT. Jadi kita manfaatkan untuk monitor situasi, patroli, dan masyarakat melaporkan. Dari laporan pari Pak Kapolsek, pelatih sudah berjalan. Semuanya dan masyarakat sudah menyampaikan semuanya. Saya kira-kira harapannya tidak. Kapolres Seram Bagian Timur AKBP Saminata mengatakan, berdasarkan laporan dari jajarannya, tidak terjadi kejadian yang menonjol saat pemungutan suara di daerah itu. Dirinya berharap kondisi ini terus terjaga dan hingga proses rekapitulasi suara di semua tingkatan selesai dilakukan. Dari Bula Seram Bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Anggota kita yang di TPS saja ada 218. Sedara sebanyak 217 tahanan rutan kelas 1 Ambon kehilangan hak suaranya pada Pilgub Meluku 2018. Mereka tidak memiliki identitas diri berupa IKTP. Kepala rutan kelas 1A Ambon, Irhamudin mengakui, dari 225 tahanan, 8 orang hanya menyalurkan hak suaranya berdasarkan DPT yang ditetapkan, yakni sebanyak 18 orang. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Meluku tidak dirasakan oleh sebagian besar penghuni rumah tahanan kelas 1 Ambon. Dari penghuni rutan sebanyak 225 orang, hanya 8 orang menyalurkan hak suara mereka. Hal ini berdasarkan DPT yang ditetapkan KPU Meluku. Kepala rutan kelas 1A Ambon, Irhamudin mengakui, ratusan tahanan itu rata-rata tidak memiliki identitas diri berupa IKTP. Tahanan di rutan kelas 1 Ambon merupakan titipan dari rutan di Seram dan Lease yang tidak memiliki kelengkapan identitas seperti IKTP. Berjumlah 225 orang, di mana DPT yang ada terdata itu adalah 18 orang. Namun dari 18 itu pun, yang hanya bisa memilih di sini cuma 8 orang. 10 orangnya lagi, itu ada yang bebas dan ada yang pindah ke lapas. Karena di sini adalah rutan, makanya setiap yang sudah putusan bergeser. Setelah itu ada pun lagi terkendala memang di sini dari 225 orang. Ini terdiri dari memang ada masyarakat Ambon yang rata-rata masuk ke sini, tidak membawa kartu, apa namanya, KTP-nya atau tanda pengenal lain setelah itu. Pencoblosan di TPS 18, Desa Waeheru berlangsung dengan pengawasan ketat dari Panwas dan aparat kepolisian. Para tahanan yang mencoblos juga dilengkapi surat undangan atau formulir C6KWK. Panili Tait melaporkan. Hasil perhitungan cepat oleh LSI menempatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Murad Ismail Barnabas Orno, di posisi teratas pada Pilkada Maluku tahun 2018. Berkait kemenangan tersebut, calon gubernur Maluku, Murad Ismail, memanjatkan puji syukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku. Bertempat di kediaman pribadi Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, calon gubernur Maluku, Murad Ismail, menyambut sukacita perhitungan cepat lembaga survei yang menempatkan pasangan nomor urut 2 unggul dari dua pasangan lainnya. Murad Ismail menyatakan, secara de facto dirinya bersama calon wakil gubernur Barnabas Orno menang dalam kontestasi Pilguk Maluku. Kepada para pendukung dan simpatisan, Murad Ismail meminta tetap bersabar dan menunggu real quick count atau hitung manual oleh KPU. Saya minta kepada Pak Sudara semua, setelah hasil nanti mengatakan bahwa kita menang, kita cukup, tidak perlu lagi kita angkat tangan dua jari, tapi mari kita bersama-sama semua, Pak Sudara semua, yang kemarin berseberan sama kita, ya mari kita bergandeng tangan untuk Maluku ke depan. Bagaimana Maluku ini bisa lebih bertambah dan bisa lebih hebat dari provinsi-provinsi. Saya sampaikan pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Maluku, dimanapun berada, Pak Sudara semua, mari kita bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun Maluku. Pemenangan pasangan Bayi Leo, Karel Albert Dalahalu menyebutkan, masyarakat telah memberikan mandat mereka kepada Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk memimpin Maluku. Semua jari payah kita dan hari ini sudah terjawab melalui kuikawan yang harus saja kita saksikan bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua partai-partai pengusung dan partai-partai pendukung, para relawan, para simpatisan-simpatisan dan seluruh masyarakat Maluku yang sudah memberikan kepercayaan pada Bayi Leo, Pak Murad dan Pak Orno. Beberapa saat sebelum hitung cepat diumumkan, pendukung Murad Ismail Barnabas Orno melakukan pawai di sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon. Pawai dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 maupun becak itu berjalan tertib. Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan. Tim pemenangan pasangan hebat Herman Gudubun Abdullah Fanat memilih diam dalam menyikapi hasil hitung cepat yang dipublikasikan salah satu lembaga survei sore kemarin. Mereka bersikap menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Eporia pendukung pasangan Murad Ismail Barnabas Orno dalam menyikapi hasil hitung cepat LSI berbanding terbalik dengan pendukung Herman Gudubun Abdullah Fanat. Di posko mereka yang terletak di salah satu hotel di Kota Ambon, suasana terlihat seperti hari biasanya. Tidak ada hal yang berlebihan atau menonjol menyikapi hasil hitung cepat tersebut. Tim pemenangan hebat tidak merespon Eporia kemenangan Bayleo yang dilempiaskan para pendukung Bayleo dalam bentuk pawai keliling di Kota Ambon. Mereka beralasan menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan KPU awal bulan Juni nanti. Hasil hitung manual KPU akan diumumkan pada 9 Juli mendatang. Abu Sahobawa, Jenderal Halo, melaporkan. Pasangan Syait Asagaf dan Andaria Serentanubun unggul tipis di dua TPS di kawasan air kuning Desa Batu Merah. Penghitungan suara di TPS 90 dan 92 di kawal ketat dari Panwas dan aparat kepolisian. Hasil perhitungan suara di TPS 90 dan 92 air kuning Desa Batu Merah pasangan santun unggul tipis dari pasangan Bayleo. TPS 92 pasangan santun memperoleh suara 136, Bayleo 106, dan pasangan hebat memperoleh 58 suara. TPS 90 pasangan hebat hanya memperoleh 9 suara, santun 78, dan Bayleo 56 suara. Perhitungan suara di TPS setempat berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU. Perhitungan suara itu mendapat pengawalan ketat dari Panwas dan aparat kepolisian. Hasil pantauan di sejumlah TPS di air kuning Desa Batu Merah, para pemilih enggan mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka dan lebih berdiam diri di rumah. Panilai Tahit melaporkan. Perbedaan tidak jarang menimbulkan konflik dalam kehidupan. Namun perbedaan akan dimatalkan kita jika kita bersatu. Dan perbedaan justru memperkaya pengetahuan. Kami berbeda, tapi kami Indonesia. Menemani keceriaan di pagi hari. Sebuah acara edukasi yang mengajak anak-anak Indonesia untuk belajar bahasa Inggris sambil bermain dan bergembira. Personal pronoun untuk kelinggi adalah it. One, two, three, we use rice sack. Look at the camp. Kukuruyo, hadir setiap hari pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. VRI, seluruh pemersatu bangsa. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang! Lalu taburin dikikir, cukup ya? Merica! Untuk menambah rasa... Ya! Jangkrik! Jangkrik. Makanya, pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, gak usah ganti TV, dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih hirni. Saudara pasangan Herman Kudubun dan Abdullah Fanat memperoleh suara terbanyak di sejumlah TPS di Kecamatan Bulak, Kabupaten Seram, Bagian Timur. Sementara urutan kedua ditempati pasangan Syed Asagaf Andareas Rentanubun disusul pasangan Murad Ismail Barnabas Orno. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Herman Kudubun dan Abdullah Fanat meraih suara terbanyak di sejumlah TPS di Kecamatan Bulak, Kabupaten Seram, Bagian Timur. Pasangan dengan akronim hebat ini memperoleh suara 3.260. Sementara urutan kedua ditempati pasangan petahana Syed Asagaf bersama wakilnya Andare Rentanubun. Pasangan dengan akronim Santun ini memperoleh suara sebanyak 1.952. Sementara pasangan Murad Ismail Barnabas Orno menempati urutan ketiga dengan perolehan suara sebanyak 391 suara. Perolehan suara tersebut merupakan hasil rekapitulasi pada sejumlah TPS di Kecamatan Bula, yakni 8 TPS di Desa Bula, 3 TPS di Desa Limumir, 1 TPS di Desa Kampung Gorom, 2 TPS di Desa Fat Tolo, dan 1 TPS di Desa Tansi Ambon. Pentahuan di sejumlah TPS tersebut proses rekapitulasi suara berjalan aman dan lancar. Dari Bula Seram, Bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Herman Kudubun Apila Vanat sementara unggul dalam hasil perhitungan sementara di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Sedangkan pasangan Adam Rahayaan Usman Tamge unggul dalam pemilihan wali kota wakil wali kota Tual. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara, pasangan Tahir Hanubun Petrus beruatuarin sementara unggul. Tiga lagi, RTHPB. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, seluruh TPS di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual melakukan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku serta wali kota, wakil wali kota, dan bupati wakil bupati. Sesuai hasil perhitungan yang dilakukan tim sukses pasangan Adam Rahayaan dan Usman Tamge berasal hasil dari 50% TPS yang masuk, pasangan tersebut unggul lebih dari 50%. Hasil yang belum masuk berasal dari Pulau-Pulau Kur dan Tayandotam. Sementara untuk Pilkada Gubernur Maluku di Tual untuk sementara yang unggul adalah pasangan hebat. Sedangkan di Maluku Tenggara, dari 10 TPS pasangan bupati, wakil bupati M. Tahher Hanubun Petrus Beruatuarin, unggul dari para pesaingnya. Untuk Pilkada Gubernur, dari 10 TPS itu juga menunjukkan pasangan hebat unggul dari dua kontestan lain. Dari Tual dan Maluku Tenggara, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Pasangan Adam Rahayaan, Usman Tamge, meraih suara diprediksi memenangkan Pilkada Kota Tual dengan keunggulan mutlak. Hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di Pulau Dula menunjukkan pasangan tersebut menang dengan 51% suara. Hasil perhitungan suara dari Pulau Pur dan Tayandotam hingga sore kemarin belum masuk di pos Kua Kemenangan pasangan Adam Rahayaan. Namun hasil dari seluruh TPS di Kejamatan Dula Utara maupun Dula Selatan memperlihatkan pasangan itu unggul mutlak atas para pesaingnya dengan 51% suara. Hal itu disampaikan calon wali Kota Tual Adam Rahayaan saat jumpa pers di Kejamannya sore kemarin. Menurut Rahayaan, hasil yang diraih merupakan pemenangan warga Kota Tual. Hal itu juga merupakan wujud dari kerja keras tim pemenangan yang telah bekerja selama 4 bulan untuk memenangkan dirinya dan Usman Tamge. 70% TPS yang masuk, khusus Dua Utara dan Selatan. Pasangan aman insya Allah mengungguli dua pasangan lain sambil menunggu Pulau-Bulau Pur dan Tayandotam. Paling lambat mungkin besok karena ada kesulitan soal gangguan sinyal di Tayandotam. Kalau Pur tadi baru sebagian itu pun dari Pulau-Pulau Pur, belum Pulau Selatan. Warga Kota Tual dihimbau untuk kembali bergan dengan tangan membangun Kota Tual lima tahun mendatang. Sementara tim pemenangan diminta tidak euforia berlebihan sambil menunggu hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Setupat. Mesak Juhan Tati Pikalawan melaporkan. Sedara warga Kota Ternate dihimbau untuk menjaga situasi kamtip mas pasca pencoblosan. Himbauan ini disampaikan Wali Kota Ternate menyikapi isu pengerahan masa saat proses rekapitulasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara. Beberapa saat setelah waktu pencoblosan berakhir, Wali Kota Ternate menyuruhkan warga Kota Ternate, tetap menjaga kamtip mas. Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman meminta warga Kota Ternate tetap tenang dan tidak membawa euforia berlebihan. Menurut Abdulrahman, suasana kondosif yang terjaga selama tahapan Pilgo berlangsung, semestinya dijaga agar tahapan Pilgo bisa berjalan lancar sampai hasil akhir diumumkan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, mari kita sukseskan pemilihan Gubernur Maluku Utara 2018-2023 ini. dengan mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku. Kalau semua yang terlibat di dalam Pilgo ini taat kepada aturan yang ditetapkan, insya Allah pemilihan Gubernur ini akan berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan berkualitas. Seruan itu dikeluarkan Wali Kota Ternate menyikapi berbagai rumor yang berhembus menjelang hari pencobosan. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan suasana kamtip mas terkait rumor pengerahan masa yang beredar dalam sepekan terakhir. Hingga sore kemarin kondisi kamtip mas di Ternate terpantau kondusif. Dari Ternate, Maluku Utara, Yaser Tua Rita dan Hamzah melaporkan. Hasil perhitungan suara sementara Pilgub Maluku Utara pada hari pertama menunjukkan pasangan Ahmad Hidayatmus Rifai Umar unggul atas tiga pasangan calon lainnya. Paslon AHM Umar meraih 39,87 persen suara. Rekapitulasi suara sementara pemilihan Gubernur Maluku Utara hingga Kamis 28 Juni 2018 masih memperlihatkan fluktuatif. Ini terlihat dari perolehan suara paslon bernomor urut 4, 2, dan 1. Data terakhir yang direkap KPU Maluku Utara kami siang menunjukkan paslon nomor urut 1 Ahmad Hidayatmus Rifai Umar memimpin perolehan suara dengan presentasi suara sebesar 39,87 persen. Hasil rekapan sementara yang masuk ke KPU Provinsi Maluku Utara memposisikan pasangan AHM Umar unggul di empat daerah yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Merotai, Pulau Taliabu, dan Halmahera Utara. Dari seluruh dapil pasangan AHM Umar mendominasi di dapil Pulau Taliabu dengan presentasi suara mencapai 65,8 persen. Sementara pasangan nomor urut 4 Muhammad Kasuba Majid Hussein berada di urutan kedua dengan perolehan suara sementara 23,60 persen. Dua paslon lain yakni pasangan Burhan Abdurrahman Ishak Jamaluddin berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 20,67 persen dan di urutan keempat pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan Petahana Abdul Ghani Kasuba aliasin Ali dengan presentasi suara 15,86 persen. Rekapan suara yang masuk ke KPU Maluku Utara hingga kami siang sebanyak 209 TPS. Dari seluruh dapil di Maluku Utara, rekap sementara sudah dirampungkan di KPU Kota Tidore, Kepulauan, dan Kabupaten Pulau Merotai. Perhitungan suara di tingkat PPK masih terus dilakukan dan akan direkap di tingkat Kabupaten hingga tanggal 4 Juli nanti. Dari Ternate, Maluku Utara, Yaset Tua Rita, Hamsah, Rudi Samsi melaporkan. Perbedaan tidak jarang menimbulkan konflik dalam kehidupan. Namun perbedaan akan dimuatkan kita jika kita bersatu. Dan perbedaan justru memperkaya pengetahuan. Kami berbeda, tapi kami Indonesia. Menemani keceriaan di pagi hari. Sebuah acara edukasi yang mengajak anak-anak Indonesia untuk belajar bahasa Inggris sambil bermain dan bergembira. Personal pronoun untuk kelinggi adalah it. One, two, three, we use rice sack. Look at the camp. Kukuruyo, hadir setiap hari pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. VRI, seluruh pemersatu bangsa. Ah, eh. Gagambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya. Ganti dong ke digital. Di-gital? Ya, digital. Tinggal install set of box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Pelaksanaan pemungutan suara di Saum Laki, Maluku Tenggara Barat berjalan lancar. 63.087 pemilih di Maluku Tenggara Barat menyampaikan hak pilihnya pada 186 TPS. Pemilih yang mendapat undangan atau formulir CN6 KWK diberikan kesempatan mencoblos pada pukul 7 hingga pukul 11.00. Sementara untuk pemilih yang menggunakan EKTP, baru diberikan kesempatan untuk mencoblos pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Sementara sejumlah warga yang tidak memiliki undangan mengungkapkan kekecewaan mereka. Namun oleh petugas, mereka tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih dengan menunjukkan EKTP. Pelaksanaan proses pilkada di Kota Saum Laki dan sekitarnya dikawal ketat aparat TNI Polri. Jumlah pemilih di Maluku Tenggara Barat sebanyak 63.087 orang. Mereka memilih pada 186 TPS di sana. Tim Liputan TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara seleksi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN hari ini dilakukan serentak di Indonesia. Untuk tahun ini jumlah mahasiswa STAN yang akan diterima sebanyak 7.301 orang. Secara nasional, seleksi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN, mulai dilakukan hari ini. Seleksi tahun ini dilaksanakan secara online melalui sistem komputer aset tes atau CAD. Secara nasional, seleksi penerimaan mahasiswa baru STAN diikuti oleh 133.069 peserta. Untuk Kota Ambon, jumlah pendaftar sebanyak 474 orang. Ketua Panitia Daerah SPMB PKN STAN 2018, Sunoto, mengatakan, untuk tahun ini formasi calon mahasiswa STAN sebanyak 7.301 orang dengan program studi D1, D3 Kebendaraan Negara, Pajak Kepabeanan, dan Beacukai, serta manajemen aset dan akuntansi. Untuk Maluku tahun ini mendapat jatah mahasiswa afirmasi sebanyak 16 orang. Jatah itu terdiri dari D1, afirmasi 11 orang, Beacukai 3 orang, dan D1 Kebendaraan 2 orang. Sementara pendaftar untuk mendapatkan jatah afirmasi tersebut di Maluku sebanyak 52 orang. Jadi tujuan ini, afirmasi ini barangkali salah satunya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang peluang keuangan, khususnya untuk Provinsi Maluku. Jadi jatah ini 16 orang ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Provinsi Maluku bisa mengambil jatah ini dengan baik. Pesertanya 474 dibagi ada 14 sesi, jadi satu harinya itu ada 3 sesi. Untuk tes hari ini materi yang diuji adalah kompetensi dasar. Setelah lulus dari tes pertama, calon mahasiswa STAN selanjutnya akan mengikuti tes terkait dengan potensi akademik dan bahasa Inggris. Seleksi penerimaan mahasiswa baru STAN 2018 ini akan berlangsung hingga 2 Juli mendatang. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Sarana dan prasarana Madrasa Ibtidaya Negeri atau Min 1 Ambon tidak sebanding dengan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Kepala Min 1 Ambon berharap pemerintah dan kantor Kementerian Agama di daerah ini bisa memperhatikan kondisi tersebut. Madrasa Ibtidaya Min 1 Ambon yang dibangun di atas lahan seluas 1.800 meter persegi saat ini menampung sekitar 604 siswa. Madrasa yang terletak di Batu Merah itu memiliki 8 ruang belajar dan sarana pendukung lainnya. Bila dibandingkan dengan animo masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah itu, fasilitas tersebut tidak mencukupi. Jumlah siswa yang begitu banyak mengharuskan pihak sekolah membagi waktu belajar menjadi pagi dan siang. Selain itu, pada tahun ajaran baru ini dibuka pula kelas jauh di POCA. Kepala Min 1 Ambon nasib marasabisi berharap, pemerintah dan kantor Kementerian Agama baik Kota Ambon maupun Provinsi Maluku serius memperhatikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut dengan menambah infrastruktur atau sarana pembelajaran sekolah itu. Tapi dengan peminat siswa sampai hari ini, itu sudah kurang lebih sekitar 125 siswa. Otomatis dengan 125 siswa itulah tidak mungkin lagi kita bagi dalam dua ruang belajar. Oleh karena itu, kami menyadari betul bahwa ruang belajar dalam bentuk fasilitas di Min 1 Ambon itu sangat berkurang. Perluasan bangunan itu dari Min 1 Ambon sangat mengharapkan itu. Dan itu kami telah melakukan usulan untuk karena pembangunan tidak mungkin lagi kita bangun ruang kelas baru. Yang kita butuhkan itu adalah melangit, dia paling tidak berlantai sehingga itu yang kami harapkan dan kami sangat mengharapkan penuh mungkin perhatian dari Kementerian Agama Kota maupun Provinsi dan pemerintah daerah. Saat ini Marasa Besi mengaku Min 1 Ambon memiliki tenaga pengajar yang baik dan berkualitas. Rahmala Tukonsina, Cak Tamayla melaporkan. Saudara warga Pulau Kur Kota Tual Provinsi Maluku setiap tahunnya melaksanakan ritual larung perahu layar atau hoher vindamar. Perahu-perahu itu diberi sesajian berupa makanan tradisional yang ditujukan kepada roh anak-anak mereka yang telah meninggal dunia. Menurut kepercayaan warga Pulau-Pulau Kur, Kota Tual Provinsi Maluku, nenek moyang mereka berasal dari Jazira Arab. Nenek moyang orang Kur ini diberangkat dari Arab pada tanggal 26 Ramadhan dan tiba di Kur pada tanggal 26 Ramadhan tahun berikutnya atau satu tahun mereka berlayar mengarungi lautan. Untuk memperingati kedatangan nenek moyang mereka yang sekaligus diakini sebagai penyebar Islam pertama yang tiba di Maluku, pada tanggal 26 Ramadhan setiap tahunnya warga setempat melaksanakan upacara adat hoher vindamar atau perahu layar. Perahu layar yang dibuat adalah perahu layar mini. Perahu itu mulai dikerjakan pada tanggal 15 Ramadhan atau 15 hari puasa. Perahu-perahu itu dicat warna-warni dan diberi tiang serta layar. Tepat pukul 5 sore pada tanggal 27 Ramadhan, perahu-perahu itu diletakkan di tepi pantai untuk dilarung ke laut. Pada tiang-tiang perahu, ditaruh makanan seperti ketupat, lutak-lutak maupun umbi-umbian dan gorengan. Menurut kepercayaan warga setempat, makanan tersebut diberikan kepada arwah anak-anak mereka yang sudah meninggal yang namanya tertera di perahu itu. Nama anak-anak itu ditulis dengan huruf Arab. Di kegiatan tradisi huruf Indamar atau perahu malam layar Tulkadar ini, saya selain sebagai camat adalah salah satu anak cucu daripada Imam Rasgab Timmas yang sesuai tuturan leluhur kami itu bahwa perahu ini memang sejak dari zaman dahulu kalah berkaitan dengan proses penyebaran agama Islam di wilayah kecematan Pulau-Pulau Kuru. Sebelum dilarung ke laut, para toko adat dan imam serta modim melaksanakan ritual membakar kemenyan diringi pembacaan adzan oleh modim. Setelah itu dilakukan pembakaran lampu pelita yang telah disediakan di perahu. Perahu-perahu itu kemudian dilarung ke laut, diring salawat yang dilantunkan warga. Warga setempat percaya, perahu-perahu itu tidak akan kembali ke Pulau Kur walaupun ombak bisa saja menempaskan perahu kembali ke pantai. Menurut paralel umur, dikirim ke anak-anak yang meninggal dari yang kecil sebelum umur satu tahun. Nah itu yang dinamakan anak-anak malaikat. Dikirim dan ditulis namanya, di bawah ke tujuan daripada perahu itu di bawah ke sana. Tempunung ini adalah merupakan penerang pertama sebelum ada lampu di daerah kuhur ini karena kuhur ini dalam menyambut datangnya malam Laila Tulukadari ini. Usai ritual Khoerfin Damar atau larung perahu layar, warga setempat melakukan buka puasa bersama di pantai itu. Setelah sholat maghrib, warga Pulau Kur melakukan tradisi membakar tempurung. Tempurung atau batu kelapa ditumpuk lebih dari 1,5 meter dan dibakar. Setiap rumah wajib menjadikan tempurung di depan rumahnya untuk dibakar. Menurut tokoh adat kurs Samsuddin Maswatu, tradisi bakar tempurung sudah dilaksanakan sejak nenek moyang. Bakar tempurung dilaksanakan pada malam Laila Tulukadar atau malam seribu bulan dengan harapan ibadah yang mereka jalankan akan gelipat gandakan pahalanya pada malam itu. Tradisi larung perahu layar dan pembakaran tempurung merupakan tradisi yang terus dipelihara dan hidup di masyarakat kur. Tradisi ini dimaksudkan untuk mendekatkan manusia dengan alasang pencipta dan manusia dengan alam semesta. Selain itu, tradisi larung perahu layar dan bakar tempurung juga merupakan persiapan umat untuk menyambut hari kemenangan pada idul fitri. Sedara semakin langkanya pohon sagu, warga di Maluku khususnya Pulau Buru melirik komoditi lain sebagai makanan pokok pengganti beras. Ubi kayu atau singkong menjadi pilihan mereka untuk diolah sebagai papeda guna mengobati kerinduan mereka kepada sagu. Pohon sagu semakin sulit dijumpai di Maluku. Hutan sagu yang sebelumnya banyak pemboliar kini ditebang dan dijadikan lahan pertanian bahkan pemukiman. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin banyak. Bagi masyarakat Maluku, papeda merupakan makanan pokok yang sudah ada sejak nenek moyang. Papeda biasanya terbuat dari sari pati sagu yang dituangnya air panas dan diaduk merata hingga menental. Namun akibat semakin sulitnya sagu dijumpai, masyarakat Maluku mulai memutar otak untuk mengkonsumsi papeda dengan bahan dasar lain selain sagu. Pilihannya jatuh pada tepung ubi kayu atau singkong seperti yang dilakukan masyarakat buru selatan, utamanya warga desa Wai Polon, kecamatan Namrole. Sudah selama warga desa tersebut mengkonsumsi papeda yang berasal dari tepung singkong. Namun singkong yang mereka pakai sebagai bahan baku pembuatan papeda berbeda dengan singkong yang biasa dikonsumsi dengan cara direbus atau dibuat kue. Menurut warga setempat, tepung singkong yang mereka kenal dengan nama Mangkau Bopo lebih cocok sebagai bahan baku pembuatan papeda. Sementara jenis lain yang dikenal dengan nama Mangkau Salatama lebih banyak direbus, digoreng, serta dibuatkan penganan lainnya. Kualitas singkong atau Mangkau Salatama jauh lebih baik dibanding Mangkau Bopo. Kerenanya singkong Mangkau Bopo lebih banyak dipakai untuk membuat papeda pengganti sagu. Perbedaan keberaniannya dapat dilihat dari warna batang. Mangkau Salatama batangnya berwarna putih sementara Mangkau Bopo batangnya cenderung kecoklatan. Kita di Buru Selatan dari dulu dikenal dengan dua jenis ubi kayu atau kasbin. lalu dari dulu dua jenis ubi kayu atau kasbin ini disebut Mangkau Bopo diperuntukkan untuk dijadikan untuk isi kasbin dan papeda. sementaranya Mangkau Salatama diperuntukkan untuk direbus atau digoreng. Untuk melatakan sari pepungu singkong atau jenis Mangkau Bopo sebagai bahan baku papeda dilakukan beberapa hal. Singkong yang telah dicabut atau dipanen dikupas kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan sisa kotoran atau tanah yang menempel di umbi tersebut. Warga biasanya menggunakan parang untuk mengupas singkong. Sementara air yang dipakai mencuci singkong adalah air yang mengalir. Itu pun dilakukan beberapa kali hingga bersih sebelum kemudian disikat. Menurut warga, proses perulang-ulang itu dilakukan agar tepung yang telah hasilkan berkualitas baik. Setelah melalui proses pengupasan dan keperlucian, singkong kemudian diparut. Pemarutan singkong di desa Wai Haolon masih sangat sederhana dengan menggunakan parutan tradisional. Hasil parutan itu kemudian dicampur air dan ditapis untuk mendapatkan sari pati singkong yang akan dijadikan bahan baku pembuatan papeda. Hasil parutan itu kemudian didiamkan 3 hingga 5 jam agar pati tepung singkong mengendap di dasar wadah sebelum diambil untuk dibuatkan papeda. Selanjutnya, pembuatan papeda dilakukan sama seperti membuat papeda dari tepung sagu. Sari pati tepung kemudian dituangi dengan air panas dan diaduk terus-menerus hingga mengental. Papeda dari singkong telah siap disantap bersama keluarga. Sekilas tidak ada beda antara papeda sagu dengan papeda singkong. Warna merupakan pembeda antara papeda dari tepung sagu dengan papeda dari tepung singkong. Papeda dari tepung sagu biasanya berwarna sedikit kemerahan dan lebih bening. Sementara papeda dari tepung singkong atau mangkau bopo berwarna putih. Namun dari segi rasa tidak ada bedanya. Papeda itu pun disantap dengan ikan yang berkuah sebagai menu utama biasanya saat makan siang keluarga. dan saudara penyampaian informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Antarnusa malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!